Intro Oke, halo sobat-sobat mendengar podcast Yayasan Negeri Rempah Dimanapun sobat-sobat berada Selamat datang, selamat mendengar kembali podcast Rempah dan Kita kali ini Saya Raimizad Alifian Firmansyah Selaku Komite Substansi dan Jaringan Masyarakat Negeri Rempah Dan berbeda dengan episode-episode sebelumnya Kali ini kita akan membicarakan tentang Kelanjutan dari apa yang telah dipamerkan dalam pameran rempah dan kita Yang telah dihelat Agustus lalu, seperti itu Dan kali ini kita akan mengulik lebih, seperti itu Soal tenun tidur Jadi podcast kali ini berjudul Merapah yang hilang, kain tenun tidur Oke, tak lupa senior ini didukung oleh Dana Indonesia Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan LBDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan kali ini saya dibersamai oleh Ibu Anita Gadmir Selaku founder Puta Dino Kayangan Seperti itu Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Ibu Anita Oke, sebelum kita bertanya lebih lanjut Tentang apa itu tenun tidur Apa itu tidur Bahkan Jadi cakupan bahasan dalam podcast kali ini adalah Membahas tentang kisah kain tenun tidur Jadi kain tenun tidur yang sebelumnya Tanggelam bersama surut kesultanan tidur Kembali datang dengan pasang laut tidur Beratus tahun lalu Masyarakat tidur hidup Dalam simbol-simbol yang tergambar dalam motif tenunnya Lahir kembalinya tenun tidur Kini lainnya angin segar bagi masyarakat tidur Proses menggali dan mencari motif tenun itu Menjadi fokus pembahasan kita dalam podcast kali ini Oke, mungkin ada pepatah Tak kenal sama kata sayang Jadi mungkin saya ingin meminta Ibu Anita Gadmir Untuk memerekalkan dirinya Cukup sebut nama Nggak perlu NIK Segala macam Cukup sebut nama Dan kesibukan akhir-akhir ini Apa aja nih Silahkan Ibu Anita Oke, terima kasih Salam kenal nama saya Anita Gadmir Sekarang saya tinggal di Jakarta Saya berasal dari Tidore Yang saya lakukan sekarang Adalah fokus untuk Mengembangkan tenun Tidore Putadino Dan bagaimana agar tenun itu tidak hilang kembali Oke Terima kasih Ibu Anita atas perkenalannya Nah, mungkin banyak teman-teman Sobat-sobat Negeri Rempah yang penasaran seperti itu Apa namanya, mungkin ketika membahas Kita akan membahas Kain tenun Tidore Mungkin kesannya biasa-biasa aja Tapi Kita akan berkenalan lebih jauh Tentang apa itu tenun Tidore Seperti itu Nah, mungkin boleh diceritakan Ibu Anita Apa yang melatar belakangi Ibu untuk Merekonstruksi kain tenun Tidore ini Saya sendiri Awalnya itu tidak tahu Dan tidak mengah mungkin ya Bahwa Tidore itu Harusnya punya kain Yang terjadi adalah Waktu Saya melakukan Beberapa kegiatan Untuk Mengenalkan Tidore Atau Menggali Kembali Apa namanya Kekayaan alam Di Tidore Untuk bisa dimanfaatkan Satu saat Kami Membuat Lomba menulis Dan posting-posting Tentang Tidore Di media sosial Kemudian ada yang Bertanya Kenapa di foto-foto kami Ada Apa ya Masyarakat adat Di kesultanan Tetapi Pakai kainnya Kain Jawa Songket Nah itu Yang membuat Saya Kaget Kayak Apa ya Selama ini Saya sibuk Mengenalkan Tidore Mengangkat Tidore Tapi saya tidak paham Ternyata Di Di Tidore Kita pakai Kain Orang Kemudian Saya Berpikir kembali Rasanya Tidak mungkin Kalau Tidore itu Tidak punya kain Karena cerita Sejarah Kebesaran Kesultanan Tidore Bagaimana di jaman Dulu Orang Eropa Datang Ke Indonesia Yaitu Ke Tidore Ternate Untuk mencari Rempah-rempah Nah Kebesaran Kesultanan itu Membuat saya Yakin Bahwa Kami harusnya Punya Kayaknya Tidak mungkin Kalau tidak punya Nah itu Akhirnya kami Mencari Di awal itu Saya hanya dapat Foto hitam putih Dan cerita Orang tua Jadi Waktu pertama kali Kami mencari Itu Kita tanya Ke orang-orang Yang berusia Lima puluhan Itu Semua Bilang Kita tidak punya Mereka tidak tahu Sama sekali Tapi Waktu kami Bertanya ke orang Yang Lapan puluh 75-80 Ke atas Mereka bisa cerita Dan itu bukan Satu orang Jadi Nenek Tete Nenek Ini Bisa Bercerita Bahwa di kampung Ini Keluarga Ini Rumah Yang ini Nah itu Yang membuat Saya yakin Ya betul Kami punya Dulu Ada Satu kampung Yang Masyarakatnya Melakukan Kegiatan Tenun Dan sampai Sekarang pun Kami tetap Seperti Mencari data Karena Yang Saya pernah Disampaikan oleh Orang Bahwa di Petawasra Itu tidak ada Tenun Dari Maluku Utara Jadi Sekarang Memang Waktu kami Untuk bisa Meyakinkan Orang Bahwa memang Kami ada Ada buktinya Ada saksinya Dan Mungkin Harus juga Dimasukkan ke Petawasra Nusantara Gitu Mungkin Oke Tadi ada Informasi Menarik Jadi Apakah Yang tidak ada Kain tenunnya Itu hanya Di Tidore Aja Atau bahkan Di Maluku Utaranya Ya Bu Masih Banyak Sekali Cerita Yang Karena Di kami Di Kesultanan Tidore Dan Mungkin Di Maluku Utara Itu Tidak ada Budaya Menulis Adanya Bertutur Jadi Banyak cerita Yang mungkin Terputus Ya Gitu Kayak Tenun ini Juga Di Halmahera Yang saya Tahu Ada satu Kampung Yang Ada Tenun Juga Tapi Sudah Sudah Mungkin Tinggal Satu Dua Orang Yang Menenun Kalau Yang Di Ternate Itu Ada Mereka Sampaikan Dari Dari Sulawesi Ya Gitu Penenun Dari Sulawesi Dibawa Ke Ternate Seperti Itu Jadi Sebenarnya Masih Banyak Hal Yang harus Kita Data Yang harus Kita Kumpulkan Untuk Itu Bisa Jadi Satu Cerita Gitu Tapi Bagi Saya Saya Yang Tidak Perdui Itu Belum Terkumpul Jelas Atau Seperti Apa Yang Pasti Kami Sudah Menemukan Apa Yang Kami Punya Dan Kami Punya Saksi Punya Orang Orang Tua Punya Bukti Bahwa Dulu Ada Menenun Itu Menenun Itu Ditidori Walaupun Data Masih Belum Lengkap Ya Baik Terlepas Dari Data Yang Belum Lengkap Mungkin Apa Yang Dilakukan Bu Anita Ini Juga Penting Mengingat Dewasa Ini Banyak Muda Mudi Di Indonesia Yang Apa Ya Sekarang Mulai Gemar Untuk Menggunakan Kain-kain Wastra Seperti Itu Nah Sebelum Kita Beralih Ke Pertanyaan Soal Wastra Dan Apa Namanya Kegemaran Muda-muda Itu Mungkin Yang Saya Lebih Penasaran Adalah Jadi Kan Kain Tenun Tidore Ini Sempat Bisa Dikatakan Dalam Tanda Kutip Hilang Seperti Itu 100 tahunan Jadi Mungkin Satu Abad Lebih Seperti Itu Bagaimana Ibu Anita Bisa Simbol Yang Saat Ini Bisa Dilihat Dalam Kain Tenun Yang Telah Direkonstruksi Itu Bagaimana Cara Ibu Anita Mendapatkan Simbol-simbol Seperti Itu Jadi Di Awal Kami Mencari Itu Saya Meyakini Diri Bahwa Saya Tidak Apa Butuh Banyak Belajar Belum Tahu Tidak Tahu Dan Saya Harus Belajar Di Awal Itu Saya Pernah Berkunjung Ke Ibu Judi Ahyadi Namanya Beliau Adalah Pakar Wasra Indonesia Orang Luar Saya Datang Ke Beliau Dan Beliau Juga Sempat Seperti Mengajarkan Bahwa Jika kita Membaca Kain Bentukan Segitiga Itu Artinya Apa Bentukan Titik-titik Itu Artinya Apa Seperti Itu Nah Dari Apa Yang saya Dapat Dari Bu Judi Akhirnya Kami Lihat Di Motif Yang Kami Dapatkan Nah Itu Kita Artikan Dan Juga Dibantu Oleh Tetua-tetua Yang Ada Di Tidore Ada Beberapa Orang-orang Adat Yang Membantu Saya Untuk Bisa Mengartikan Memberi Nama Motif Dan Mengartikan Motif Itu Oke Baik Jadi Mungkin Ada Kisah-kisah Yang Apa Ya Bisa Diceritakan Kepada Kita Ibu Soal Apa Namanya Bagaimana Simbol-simbol Itu Ter Apa Ya Tergambarkan Seperti Itu Mungkin Kisah-kisah Mendapatkan Simbol Atau Mungkin Bisa Ibu Contohkan Salah Satu Simbol Dan Cerita Di Baliknya Ya Seperti Ini Ini motif Pertama Kami Yang kita Dapatkan Yang tadi Saya Cerita Dari Liden Belanda Disini Kan Kita Bisa Lihat Ada Motif Gambar Di Dalam Persegi Nah Persegi Itu Artinya Perlindungan Seperti Rumah Nah Di Dalamnya Itu Bisa Kelihatan Ini Seperti Mahkota Ada Dua Mahkota Menghadap Ke atas Dan Ke bawah Ada Titik-titik Di Dalam Kota Artinya Hujan Maupun Rezeki Kalau Mahkota Itu Artinya Pemimpin Dan Ada Ini Barat Timur Utara Satan Atas Dan Bawah Nah Ini Kita Motif Ini Namanya Barakat Artinya Diberkahi Dimana Disitu Ada Terlihat Mahkota Yang artinya Pemimpin Yang Di dalam Kotak Yang artinya Melindungi Masyarakatnya Kalangan Atas Bawah Maupun Seluruhnya Barat Timur Utara Selatan Seperti itu Baik Itu Cukup menarik Karena Apa namanya Ada Kesimbangan Ya Antara Mahkota Dan juga Rakyatnya Juga Dan ada Poin Marik Soal Arah Mata Angin Keempat Arah Mata Angin Lalu Oke Jadi Saya ingin Lebih Dalam Mungkin Apakah Ada Kesulitan Tersendiri Ibu Untuk Selama Melakukan Proses Rekonstruksi Ini Hingga Menjadi Motif Kain Tenun Tidore Sangat Oke Mungkin bisa Dijeritakan Orang Yang Melakukan Hal Seperti Saya Bisa Bisa Beribu Baru dapat Satu Karena Ini Betul-betul Waktu Kami Saya Pertama Kali Mencari Banyak Sekali Yang Mungkin Bilang Saya Iseng Saya Gila Saya Itu Banyak Pendapat Dan Saya Merasakan Iya Karena Seperti Mencari Sesuatu Yang Tidak Mungkin Tapi Saya Pasti Ada Jadi Kendala Sangat Karena Saya Tinggal di Jakarta Saya Harus Pulang Setiap Bulan Kesana Harus Mengajak Orang-orang Untuk Mau Melakukan Kegiatan Menenun Padahal Mereka Tidak Tahu Sama Sekali Tenun Itu Seperti Apa Alatnya Seperti Apa Bagaimana Prosesnya Tidak Ada Satupun Yang Tahu Sangat Berat Karena Saya Harus Bergerak Sendiri Dan Berusaha Untuk Bisa Mencari Orang-orang Yang Mau Perduli Dan Saya Dapat Anak-anak Mudah Di Sana Sangat Perduli Atas Budaya Dan Adat Isti Adat Setempat Jadi Anak-anak Muda Sudah Mulai Berkumpul Dan Saling Saling Ajak Mengajak Tapi Memang Tidak Semudah Itu Karena Tenun Itu Apa Ya Bukan Langsung Seperti Kain Bukan Kain Digambar Tapi Benang Perbenang Bagaimana Saya Bisa Meyakinkan Orang Untuk Mau Melakukan Pekegiatan Yang Yang Gak Mudah Gitu Dan Kepastian Hidup Kedepan Mereka Seperti Apa Juga Tidak Tidak Mudah Saya Harus Bisa Meyakinkan Orang-orang Untuk Mau Seperti Itu Kenapa Sekarang Kami Di Rumah Tenun Kita Penenun Penenun Itu Kita Bikin Mereka Punya Pensiun Karena Saya Berkaca Di awal Itu Saya Bisa Dapat Anak-anak Untuk Mau Tapi Orang-tuanya Melarang Gak Boleh Rumah Tenun Karena Mereka Harus Jadi BNS Seperti Gitu Jadi Waktu Di awal-awal Itu Saya Harus Membiayai Proses Belajar Ini Tanpa Ada Hasil Jadi Datang Cuma Main Gitar 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 Pulau Seperti Itu Betul Satu Hal Yang Harus Mental Harus Benar-benar Kuat Untung Saya Punya Suami Dan Anak-anak Yang Benar-benar Dukung Untuk Saya Melakukan Ini Oke Baik Itu Ya Memang Apa Ya Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Memang Itu Sifatnya Memulai Memulai Dan Itu Juga Mencari Sesuatu Yang Telah Hilang Satu Abad Atau Bahkan Lebih Lamanya Mungkin Orang-orang Di Sekitar Akan Menganggap Ya Mungkin Aneh Atau Mencari Sesuatu Yang Tidak Mungkin Didapat Tapi Dengan Kesungguhan Ibu Anita Sendiri Kan Sekarang Sudah Membuahkan Hasil Ternyata Alhamdulillah Ya Ya Alhamdulillah Sudah 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 Mendapatkan Dan Lalu Bagaimana Respon Apa Namanya Masyarakat Tidore Atau Bahkan Muda-mudi Ditidore Ketika Mengetahui Salah Satu Budaya Yang Sempat Hilang Ditidore Itu Kembali Ketanah Tidore Ibu Iya Kalau Kami Ditidore Masyarakat Orang-orang Tua Semua Memang Kami itu Sangat Peduli Adat Budaya Jadi Waktu Kita Sudah Bisa Dapat Kain Ini Yaitu Saya Kalau Ketemu Orang-orang Tua Orang-orang Tua Itu Mereka Peluk Mereka Cium Saya Seperti Mau Bilang Bahwa Apa Ya Kamu Berjasa Mengembalikan Apa yang Sudah Tidak Ada Seperti Itu Dan Anak-anak Muda Orang-orang Keluarga Keluarga Di sana Sangat-sangat Mendukung Dalam artian Mereka Support Sekali Untuk Saya Melakukan Ini Tapi Dalam artian Support Support Ini ya Tapi Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Tidak Jadi Masih Sangat Susah Untuk Mengajak Orang Melakukan Itu Gitu Kalau Support Untuk Mereka Suka Bantu Menyemangati Itu Sangat Mereka Sangat Membantu Menyemangati Kami Tapi Untuk Mendapatkan Orang Mau Itu Yang Jadi Masalah Bersalah Buat Kami Ya Betul Oke Karena Ini Kain Tenun Dari Tidore Dan Telah Berhasil Direkonstruksi Juga Lalu Apakah Ada Laku Keseharian Masyarakat Tidore Atau Bahkan Rempah Tidore Dalam hal Ini Cengkeh Yang Diadaptasi Sebagai Salah Satu Motif Kain Tenun Tidore Jadi Kami Di awal Mengangkat Motif Motif Tua Yang Dari Liden Itu Kemudian Mencari Beberapa Hal Yang Spesifik Yang Kita Dapat Di Tidore Yang Paling Spesifik Cengkepala Yang Pastinya Dan Itu Kita Bikin Motif Dan Warna Jadi Saya Di Tahun Berapa Yang G20 Kami Pernah Saya Diundang Untuk Bicara Di Panggung Itu Karena Bikin Motif Yang Bikin Kain Yang Pakai Warna Benangnya Cengkeh Dan Pala Dan Mungkin Di tempat Lain Belum Ada Yang Melakukan Itu Dan Itu Memang Harus Kami Lakukan Karena Sebenarnya Di dalam Proses Kita Menunun Itu Banyak Hal Termasuk Biaya Yang Berat Salah Satu Yang Berat Biaya Adalah Ongkos Kirim Bahan Karena Kita Belum Tahu Di Tidore Seperti Apa Kan Kami Masih Meraba Jadi Kayak Benang Dari Dulu Katanya Benangnya Dari Pisang Sama Nanas Tapi Kami Tidore Kan Harus Beli Di Jawa Beli Di Surabaya Benang Itu Kemudian Warna Juga Nah Disini Akhirnya Kami Berusaha Sebisa Mungkin Apa Yang Bisa Digantikan Contohnya Yang Kayak Warna Itu Gak Usah Lagi Dibeli Di Jawa Kami 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 Mencari Apa Yang Ada Di Tidore Yang Bisa Dibuat Termasuk Juga Pengganti Pengikat Jadi Sebelumnya Kita Pakai Kapur Tawas Nah Ternyata Kita cari-cari Di Tidore Kerang Itu Banyak Karang Karang Ditumbuk Ternyata Bisa Menggantikan Kapur Seperti Itu Jadi Memang Harus Mencari Apa Yang Ada Di Kami Yang Bisa Membantu Dan Kita Angkat Seperti Itu Oke Tadi Menarik Saya Pribadi Baru Tahu Bahwasannya Cengkih Itu Bisa Menjadi Bahan Pewarna Ya Ibu Jadi Anak-anak Muda Di Sana Setelah Perjalanan Saya Beberapa Tahun Akhirnya Dapat Anak Yang Betul-betul Komitmen Untuk Itu Akhirnya Mereka Sendiri Ngerasa Itu Sebagai Apa Ya Kewajiban Mereka Mungkin Jadi Mereka Tidak Cuman Diam Tidak Tidak Hanya Sudah Saya Digaji Saya Menenun Tidak Tapi Mereka Juga Mulai Explore Sendiri Dan Ya Itu Karena Mereka Merasa Ini Adalah Kewajiban Mereka Tanggung jawab Mereka Dan Mereka Merasa Juga Memiliki Jadi Mereka Sendiri Yang Sadar Diri Untuk Mencari Hal-hal Yang Bisa Membantu Mereka Terutama Yang Warna Itu Jadi Cengkep Pala Mangga Kemudian Ada Beberapa Buah-buah Lagi Di sana Yang Mereka Coba Sendiri Jadi Itu Memang Memang Apa Itu Yang Sebenarnya Saya Inginkan Karena Kita Bikin Tenun Ini Kan Bukan Ke Bisnis Lebih Ke Ini Bentuk Kami Berbuat Untuk Kampung Kami Pelestarian Ini Bentuk Tanggung jawab Kami Sebagai Anak Negeri Melakukan Sesuatu Meninggalkan Jejak Untuk Kampung Kami Di mana Anak-anak Cucu Kami Nanti Akan Mengingat Apa Yang Kita Buat Termasuk Anak-anak Tenun Ini Jadi Mereka Sendiri Juga Sadar Diri Bahwa Kita Harus Melakukan Itu Untuk Tiduri Baik Saya pribadi Cukup Takjub Karena Baru Pertama Kali Saya Dengar Bahwasannya Cengkeh Bisa Digunakan Sebagai Bahan Pewarna Dan Ada Beberapa Informasi Lain Yang Tak Kalah Ini Ya Penting Karena Jadi Kita Cengkeh Pala Awalnya Pala juga Bisa Cengkeh Pala Awalnya Karena Disana Dibuang Jadi Tiduri Itu Kan Satu Pulau Semua Isinya Cengkeh Pala Panen Pala Itu Mereka Cuman Ambil Biji Pala Itu Sama Fulinya Ini Buah Palanya Dibuang Itu Dan Menumpuk Nah Itu Yang Tadi Saya Cerita Anak-anak San Anak-anak Tenun Sendiri Yang Punya Ide Untuk Bisa Memanfaatkan Apa Yang Terbuang Jadi Bukan Kita Tidak Memakai Pala Yang Terjual Tapi Yang Terbuang Itu Yang Kita Pakai Kalau Cengkeh Kita Tidak Pakai Cengkeh Tapi Batangnya Itu Batang Itu Pun Dibuang Seperti Itu Jadi Apa Ya Yang Ada Di Benak Kami Kita Melindungi Harta Karun Kami Dari Kepunahan Kita Angkat Kembali Berarti Kita Wajib Untuk Melindungi Alam Jadi Berusaha Untuk Bisa Bagaimana Caranya Apa Yang Kita Buat Ini Tidak Merusak Sama Halnya Kayak Saya Bikin Baju Sampai Potongan Terkecil Itu Tidak Boleh Dibuang Kita Bikin Sesuatu Di Tenun Pun Benang Benang Tenun Itu Kita Tidak Pernah Buang Itu Nanti Anak Anak Ambil Itu Dijadikan Rezeki Mereka Jadi Mereka Tambahan Pendapatan Buat Mereka Jadi Di rumah Tenun Itu Memang Saya Yang Membuat Strategi Ini Bagi Saya Mereka Harus Merasa Nyaman Di rumah Tenun Merasa Ini Milik Mereka Jika Saya Tidak Mampu Memberikan Mereka Gaji Atau Pendapatan Yang Cukup Berarti Saya Harus Memberikan Mereka Tambahan Pekerjaan Sehingga Mereka Mendapatkan Uang Yang Lebih 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 Manusiawi Dari Yang Saya Kalau Saya Tidak Mampu Saya Harus Kasih Yang Lebih Caranya Membuatkan Mereka Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di rumah Tenun Kita Punya Kamar Kosong Itu Saya Kasih Isi Dengan Kasur Untuk Jadi Penginapan Dan Itu Bukan Bisnis Saya Saya Kasih Pada Salah Satu Anak Nanti Dia Berbagi Sama Mama Juga Ke Anak-anak Lainnya Nah Itu Di Akhir Tahun Kami Kami Punya Tabungan Karena Saya Sama Suami Memang Sudah Niat Kami Kami Tidak Mengambil Penjualan Kain Jadi Setiap Penjualan Kain Akan Masuk Kekas Itu Kenapa Kas Bisa Membiayai Pensiun Dan Kas Itu Juga Akan Dibagi Kepada Anak-anak Yang Mempunyai Sudah Punya Komitmen Yang Kuat Pada Putadino Setiap Akhir Tahun Kita Kasih Bagi Hasil Ke Mereka Kayak Itu Jadi Berupaya Semaksimal Mungkin Mereka Baik Ya Baik Itu Menarik Sekali Mungkin Ada Satu Yang Apa Saya Kelupaan Tadi Saya Penasaran Tentang Kata Putadino Kayangan Mungkin Apakah Ada Arti Tersendiri Dari Nama Itu Ibu Putah Itu Artinya Kain Dino Artinya Disusun Atau Dijahit Sebenarnya Itu Bahasa Tidore Artinya Tenun Kalau Kayak Itu Ya Berarti Ya Kalau Kayangan Itu Artinya Sesuatu Yang Punya Nilai Tinggi Nama Kayangan Itu Sultan Yang Kasih Kami Jadi Tenun Yang Punya Nilai Tinggi Mungkin Gitu Bahasanya Nilai Itu Bukan Dalam Artian Dia Bagus Secara Fisik Tapi Dia Berguna Bermanfaat Yang Tinggi Baik Oke Ini Sungguh Menarik Sekali Nah Mungkin Apa Namanya Saya perlu Untuk Menjelaskan Ulang Mengkontekstualisasikan Ulang Soal Kain Tenun Tidore Ini Dan Apa Yang Diupayakan Oleh Ibu Anita Jadi Saya Tadi Sempat Teringat Gitu Soal Visi Jalur Rempah Sebagai Ya Akan Dicanangkan Sebagai Warisan Budaya Dunia Lalu Apa Pentingnya Dan Apa Yang Telah Dilakukan Salah Satu Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Ibu Anita Ini Merupakan Upaya Penting Yang Telah Dilakukan Untuk Memujudkan Jalur Rempah Sebagai Warisan Budaya Dunia Karena Apa Karena Dalam Simbol Simbol Atau Dalam Bilik-bilik Kain Tenun Tidore Ini Ada Sesuatu Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Misal Soal Hubungan Antara Raja Dan Rakyat Masyarakat Lalu Bahkan Cengkih Cengkih Bukan Hanya Disimbolkan Bahkan Sebagai Bahan Warna Kain Itu Sendiri Wah Itu Sungguh Luar Biasa Nah Untuk Teman-teman Yang Penasaran Tentang Apa Itu Tidore Dan Apa Itu Kain Tenun Tidore Bisa Melihat Video Berikut Ini Tidore Sebuah Pulau Kecil Yang Sudah Mengakar Penuh Sejarah Masa Lalu Disini Orang-orang Di Belahan Dunia Pernah Mencari Penggalan Harta Karun Yang Dikenal Dunia Dengan Nama Rempah Rempah Masyarakat Tidore Sejak Jaman Dahulu Sudah Begitu Akrab Dengan Ekspedisi Jalur Maritim Laut Adalah Sumber Utama Dari Ekspansi Kehidupan Dan Ekonomi Tahun 1512 Juga Terjadi Peristiwa Bersejarah Yang Dikenal Dengan Perdagangan Sultan Tidore Soal Rempah Rempah Dan Ekspansi Besar-besaran Pada Saat Itu Kini Perjalanan Sejarah Itu Telah Usai Monopoli Rempah Telah Tertulis Dalam Benang-benang Historis Sebagai Peristiwa Sejarah Romantisme Masa Lalu Itu Kini Berganti Wujud Perjuangan Yang Kami Berikan Untuk Anda Cucu Upaya Menerasikan Perjuangan Telah Kami Serahkan Dalam Balutan Selilai Peristiwa Hari Ini Dedikasi Bahkan Nikayat Menderikan Kami Percaya Selembar Kain Akan Membawa Cerika Kepada Dunia Kami Percaya Kejayaan Tijuri Tak Pernah Mati Di Tangan Generasi Muda Yang Peduli Pada Nilai Dan Akar Budayaan Dari Sebuah Peradab Disanalah Melekat Nilai Dan Tradisi Serta Adat Istiad Percaya Percaya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton